Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 29 September 2023 Berita utama, tak ada anggaran stadion Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2023 Pemerintah Sulawesi Selatan tidak mencantumkan alokasi anggaran untuk pembangunan stadion Sehingga dapat dipastikan pembangunan stadion Matoanging ataupun stadion Barombong Tidak menjadi proyek prioritas dan pembangunannya masih jauh dari kenyataan Berita selanjutnya, elit Golkar berebut nomor urut Penentuan nomor urut bagi calon legislatif tampaknya memanas di Partai Golkar Sulawesi Selatan Dikabarkan penentuan nomor urut bacalek Partai Golkar ditentukan kembali khususnya di Dapil 2 Sulsel Dimana Ketua Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe yang awalnya berada di nomor urut 1 Digeser oleh salah satu elit Golkar, Nurdin Halid Berita terakhir, Enjo jadi tiktokers dan pemeran film horor Selain menjadi duta pelayanan rumah sakit wisata Universitas Indonesia Timur Alice Adesta kini mencoba menjajaki dunia perfileman Makassar Selain itu juga aktif sebagai konten kreator di media sosial tiktok Yang menurutnya mempermudah pekerjaannya sebagai duta pelayanan Dalam menyeluruhkan informasi kepada masyarakat luas Mengenai program dan pelayanan rumah sakit UIT Makassar Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas